Biasanya ya Pak Mirsa, setiap ide baru selalu dianggap, ada saja orang-orang yang menganggap remeh apa sih ini, apa berhasil begitu usahanya Saya mau tanya, pernah digituin juga gak waktu pertama bikin ini? Untuk pertama bikin ini, kemarin juga banyak yang bilang, ini buat apa sih, ada-ada aja gitu Ya tapi, gak tau aja, di luar dugaan saya gitu, respon masyarakat luas cukup positif lah Dengan adanya gosok keliling ini gitu Apa yang membuat mas begitu yakin, bahwa ini bisa sukses, bisa berhasil? Karena memang setahu saya, untuk biasa setrika keliling ini, belum ada ya di Indonesia ini ya Makanya kita coba, apa, beraniin aja lah Dan kita sih awalnya memang yakin, kayaknya memang ini bakal meningkatkan usaha kita gitu Nah awalnya gimana, kalau sesuatu yang baru, sesuatu yang udah ada, nawarinnya kan gampang Kalau sesuatu yang baru, nawarinnya awalnya gimana caranya? Pertama sih, pakai brosur atau gimana? Kalau untuk setrika keliling ini, pertama saya yang coba keliling Cuma ketika saya awal keliling itu masih malu-malu lah, cuma muter-muter gitu, gak pede Akhirnya dia yang ambil istri, udah biarin saya aja gitu Dia yang gak ada malunya lah Apa aja dicoba gitu, saya juga emang dari dulu begitu Akhirnya ya udah dicoba, yaudah saya bilang, yaudah sini aku aja deh gitu Jadi yaudah terus gitu, udah manggal, yaudah oke manggal gitu Jadi awalnya manggal, gak nawarin-nawarin ke rumah gitu? Kan kalau hari minggu itu kan ada keramaian biasanya, kita manggal dulu Nanti abis sekitar jam 10-an itu biasanya kan udah agak sepi baru kita keliling Jadi sambil ini, mereka pasti nanya gitu sambil lihat-lihat, apa sih pak gitu Paling gitu Terus kita kasih nomor telepon, kita terangin ini begini-begini Berarti mereka juga banyak nanya-nanya juga Dan kira-kira gimana nih sejauh ini bisnisnya bakal terus apa enggak? Ya kita sih optimis ya, untuk usaha ini ya optimis maju lah gitu Melihat respon masyarakat yang banyak yang minta di servis jasa sekitar keliling ini Mimpinya bisa sampai gimana? Ya mimpinya sih kita pengen seperti, apa banyak karmada sih ya Seperti Gojek gitu lah Hati-hati ini ya, Gojek punya pesaing baru nih, gokil namanya Namanya gokil itu, itu catchy banget, itu benar-benar mudah diingat Itu kepikirannya dari mana? Pikiran sih dari waktu itu anak-anak pernah teriak-teriak gokil, gokil gitu Mungkin kayaknya bagus nih gokil Oh, anak-anak teriak gokil, gokil itu ngeledek atau gimana sebenernya? Ini dari gosok kiluan itu sebenernya Nah sekarang karena ada yang keliling juga, jadi kan agak nyambung Gosok keliling Gosok keliling Jadi begitu ya, tercipa lah kemudian nama itu gitu ya Nah, kalau usaha seperti ini tantangannya apa sih? Kalau hujan itu gimana? Ya, sementara ini memang faktor pendalanya di cuaca aja sih Ya makanya sekarang ini kita melakukan perbaikan-perbaikan sih dengan yang ada ini Jadi saya ternyata juga dapat bocorannya, karena kita gak bisa buka rahasia semua begitu mesinnya Ini masih terus dalam pengembangan begitu Mereka terus berusaha untuk mencari yang paling efisien, yang paling baik gitu ya Tapi rahasia dong, rahasia dapurnya dong ya kan Tapi terus berkembang terus ya Ada lagi gak tantangan-tantangan lain yang dihadapin pada saat menjalankan bisnis ini? Paling ini aja sih, kita dengan beban yang ada ini Gimana biar beban yang ada ini tidak jadi kendala ketika dibawa keliling gitu Nah itu dia, di sebelah sini ada gas gitu kan, bahaya juga buat mbaknya gitu kan Ya itu belajar safety juga lah Belajar safety Gimana tuh, jadi menyeimbangkan belum lagi nanti kemudian kalau dipepet mobil Belum lagi nanti kemudian ada bolongan itu gimana, kan bahaya resiko juga ya Kalau awal-awal sih emang ngeri ya Cuma kalau udah terbiasa, ya Alhamdulillah sih gak ada kendala sih untuk kendarainya gitu Paling kalau lagi pas macet gitu, kalau di jalan raya Pegel juga ya nahannya ya Iya, soalnya kita takutnya kan berat mobil orang gitu kan, jadi harus hati-hati banget Iya, iya, iya Tapi udah punya satu ukuran tersendiri ya Untuk melalui daerah macet dan sepit-sepit itu seperti apa caranya gitu ya Lama-lama terbiasa Lama-lama terbiasa Lama-lama terbiasa Ada cerita-cerita lucu gak dari para pelanggan yang dialami selama ini Cerita lucu paling pas awal kita menjalankan setiap piling ini Yang ketika di medsor sudah rame gitu, nah pelanggan melihat Mbak ini yang di FB rame itu ya gitu Jadi orang-orang di engah gitu Banyak yang foto-foto gitu Iya ya, padahal sebenarnya posting di FB itu niatnya mau iklan atau emang cuma mau sharing aja Sharing aja Oh akhirnya malah kemudian viral kemana-mana gitu ya Sampai begitu banyak ya Itu yang namanya rejeki Mbak, itu yang namanya Nah, sebenarnya pelanggan itu siapa aja sih ibu-ibu pekerja atau anak-anak kos-kos atau apa? Kebanyakan sih ibu-ibu rumah tangga juga ya Yang mungkin punya anak kecil, bayi gitu Terus sama ibu-ibu yang wanita karir ya Bekerja suami istri, bekerja Kan kebanyakan mereka sudah punya pembantu tuh Ada juga yang sudah punya pembantu gitu Cuma mungkin kurang puas hasilnya Udah gitu mungkin agak lama gitu kan Kadang nggak nentu datangnya gitu Nah itu dia, memang apa ya Kalau ada kebutuhan-kebutuhan yang kita seringkali nggak sadar gitu ya Bahwa ternyata ketika ada pilihan kita ambil Seperti kayaknya sudah punya pembantu masih juga gitu ya Pakai serikaan juga Nah sekarang kalau ingin ngembangin usaha gitu ya Kira-kira berapa lama nih kita bisa lihat Nambah lagi motornya Ya memang untuk kalangan kita sih Yang masalah utama memang dimodal itu ya Untuk mengembangkan ini Tapi ya sementara ini sih kita dengan modal seadanya aja dulu lah Ya kita sih berkembang lah Berkembang lah dengan respon yang cukup baik ini sih Lebih semangat insya Harus lebih semangat dong Tapi yang jelas tadi dengan kreatifitasnya Dengan inovasinya, dengan pantang menyerahnya sudah pernah gagal sekali Tapi terus maju terus gitu ya Kendalanya modal mudah-mudahan ada yang bantuin selainnya Atau invest gitu ya Pokoknya mimpinya saya ingin gojek ya Membuka lapangan pekerjaan insya Allah Itu dia, itu mulia sekali mimpinya Mudah-mudahan amin semua terwujudnya Terima kasih ya mbak Mau kemana habis ini? Mau pulang dulu mungkin Mau nyetrika dulu Gak mau nyoba daerah sini loh Banyak loh Mungkin nantilah dicoba Mungkin nanti dicoba ya Baik, terima kasih sudah hadir Dari Claudia tadi inspirasi yang sangat menarik Dari satu usaha Pasangan muda yang kreatif ini namanya gokil Gosok keliling Dan kita masih punya berbagai inspirasi lagi Di good news today sesaat lagi